bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana membackup dan merestore konfigurasi kita di mikrotik ya oke disini kita sudah jalankan mikrotik 1 ini di winbox ya kemudian kita lihat disini kita sudah mengkonfigurasi ini interface nya ya ada namenya ya ether1 host only adapter ether2 MK12 ether3 LAN kemudian juga kita sudah mengkonfigurasi IP address nya seperti ini ya seperti ini ya IPIW nya sudah kemudian jika kita ingin membackup konfigurasi kita jika sewaktu-waktu ada kesalahan konfigurasi seperti itu nah kita bisa merestore nya seperti itu oke sekarang kita akan coba ini ya klik files gini ya klik files seperti ini nah kemudian di files ini kita klik backup seperti itu ya backup kemudian kita kasih nama misalkan mikrotik 1 kemudian kita klik backup ya nah ini mikrotik 1 backup seperti ini ya oke ini juga bisa kita taruh di komputer kita ya tinggal drag aja ini ya drag seperti ini seperti itu tinggal drag aja kalau misalkan kita ke delete seperti ini delete misalkan dihapus kehapus kayak gini konfigurasi ini juga bisa di drag dari PC ke sini nah seperti ini ya seperti itu dan untuk mereset ya untuk mereset mikrotik bisa klik ini sistem reset configuration ini ya kemudian kita centang ini no default configuration ya kemudian kita klik reset configuration kita akan coba reset ya nanti kemudian kita restore mikrotik 1 backupnya ini oke kita klik yes nanti dia akan restart ya dia akan restart nah ini mikrotiknya restart mikrotiknya juga ikut restart nah ini oke nanti dia akan coba login nah ini nah ini kita klik ini ya nah ini mpd restnya 0 0 0 ini oke efeknya ya kita lihat konfigurasi yang sebelumnya ada interface ini kembali ke defaultnya ya enter 1 enter 2 tertikai ter 4 kemudian IP addressnya juga demikian masih kosong ya oke kita akan coba restore kembali ya klik ini files ya kemudian kita klik mikrotik 1 backup kemudian kita klik restore gitu ya nah kemudian kita klik ini restore do you want to restore configuration and reboot yes ya kita reboot yes kita lihat nah ini dia wah ini kita klik ini kita klik connect nah ini kita lihat disini ya kita lihat interface nah ini kembali lagi ethernet1 host on adapter mk12 sama line ya kemudian kita cek IP address ya ini sudah ada ya ini caranya demikian ya kita sudah belajar bagaimana membackup ya membackup ya konfigurasi kita dan sekaligus merestore kembali setelah di reset konfigurasinya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih